Nah kalau saya tertarik dengan Mas Emil karena seksi menurut saya, otaknya karena pinter sekali menurut saya loh ya Menjadi seorang istri dari pengusaha kaya raya tentu saja bikin kita menjadi senang ya guys Tidak hanya pengusaha kaya saja, tapi banyak dari beberapa artis tanah air yang menikah dengan pejabat Hmm kira-kira sudah ada yang bisa menebaknya gak nih? Jika belum, yudah langsung saja kita cari tahu yang sebenarnya, biar kalian gak penasaran nih guys Mulai dari Anissa Pohang, Dona Harun hingga Arumi Basin Pemikat hati menteri, inilah 10 artis cantik yang menikah dengan pejabat Anissa Pohan Anissa menikah dengan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimuruti Yudhoyono Pernikahan yang sudah berjalan selama 16 tahun ini, kini masih harmonis dan jadi couple girls bagi banyak pasangan muda Kini Anissa Pohan sudah jarang tampil sebagai selebriti dan fokus sebagai pendamping suami yang jadi ketua umum Partai Demokrat Dona Harun Tenar sebagai selebriti Indonesia, sejumlah artis berikut sampai memikat para anak pejabat untuk dinikahi Berikut deretan artis menikah dengan anak pejabat sampai beberapa diantaranya harus mundur dari dunia entertainment Ya, beberapa artis Indonesia berikut memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan yang membesarkan namanya setelah menikah dengan anak pejabat Meski demikian, tak jarang yang masih mempertahankan eksistensinya di dunia hiburan Dona juga pernah menikah dengan Hendra Rahtomo Cucu Presiden Soekarno Sayangnya, pernikahan kedua Dona Harun ini harus berakhir di meja perceraian Dian Sastra Wardoyo Kehidupan artis memang sering menjadi sorotan publik, tak terkecuali dengan kehidupan pernikahan mereka Salah satu yang menarik perhatian bila ada artis yang menikah dengan pengusaha Tak sedikit artis ibu kota yang memilih menikahi seseorang yang bukan sesama artis Pemeran cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta? Ini menikah dengan pengusaha bernama Melana Indraguna Sutowo pada 18 Mei 2010 Suami Dian Sastra ini diketahui pejabat sebagai CEO dari PT Mugi Raksa Abadi Dan memiliki beberapa bisnis Dari pernikahnya, Dian dan Indraguna Sutowo dikarniai dua orang anak Sailendra Naryama Sastraiguna dan Ishana Ariandra Nariratana Sutowo Siapa yang tak kenal dengan pesinetron Nia Ramadhani Perempuan kelahiran 19 April 1990 ini menikah dengan Ardi Bakri pada 1 April 2010 Seperti diketahui, Ardi Bakri merupakan anak dari Abu Rizal Bakri Salah satu orang terkaya di Indonesia Selain itu, Ardi Bakri juga mengelola Bakri Group bergerak banyak bidang Termasuk pertambangan migas properti, infrastruktur, pertambangan media, dan telekomunikasi Saat ini, Nia dan Adri hidup bahagia dan harmonis bersama ketiga anaknya Mikayla Zalindra Bakri Maenaka Zanati Bakri Dan Magika Zaladri Bakri Sandra Dewi Suami Sandra Dewi, Harvey Mois Kerap menjadi perhatian warganet di media sosial Bagaimana tidak, sosok Harvey ini tidak hanya tampan tetapi juga sukses dalam bisnisnya Diketahui, Harvey sudah lama berkecimpung di dunia bisnis tambang batu bara Sandra Dewi menikah dengan Harvey pada 8 November 2016 silam Dan hingga kini mereka semakin terlihat serasi dan digadang-gadang sebagai couple girls Keduanya dikaruniai dua orang putra yang mengemaskan Yaitu Raphael Mois dan Mikhail Mois Omo Geisha Omo Geisha juga menikah dengan pengusaha muda bernama Nicola Reza Samudera Pernikahan keduanya pada April 2017 sempat menjadi sorotan warganet karena digelar cukup magah Diketahui, suami merupakan pengusaha muda yang bergerak di bidang furniture Kini, keluarga kecil mereka semakin lengkap dengan kehadiran putri kecilnya Shina Gabriela Aurora Samudera Maya Estianti Kalau artis satu ini tentu siapapun mengetahuinya kan? Maya Estianti akhirnya mengakhiri masa kesendirian dengan seorang pengusaha Irwan Mushri Pernikahan mereka dilaksanakan di Jepang pada 29 Oktober 2018 lalu Seperti diketahui, Irwan Mushri merupakan seorang presiden dan CEO dari Times Internasional Yaitu perusahaan retail yang menjual berbagai barang-barang mewah Pesinetron Nabila Syakib Menikahi seorang pengusaha tampan bernama Reshwara Argya Radinal pada 20 Desember 2015 Jika Anda menyukai video ini silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Diketahui, sang suami merupakan pemilik bisnis berpacu kuda, Artayasa Stables, dan Country Club Nabila dan Reshwara dikaruniai dua orang anak bernama Rahimmar Rubi Radinal dan Rashid Ravindra Radinal Banyak artis cantik yang berpasangan dengan pejabat negara Tentu saja ini merubah kebiasaan mereka Jika yang tadinya biasa tampil di layar kaca, kini mereka fokus mendampingi suaminya Pasalnya menjadi istri pejabat negara bahkan istri menteri cukup sering turut menemani kunjungan kerja sang suami Berawal menitik karir sebagai pemain sinetron, pembawa acara, dan bintang iklan Ingrid Kansil pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari Partai Demokrat Untuk daerah pemilihan Jawa Barat IV Mewakili daerah kota Sukabumi dan kabupaten Sukabumi Meskipun kembali lagi ke dunia hiburan tanah air Ingrid rupanya kini juga menjabat ketua PPIPMI Ingrid menikah dengan duda tiga anak, Syarif Hasan, yang lebih tua 27 tahun darinya Suaminya adalah anggota DPR yang menjabat sebagai ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI Wakil sekjen Partai Demokrat dan Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kabinet Indonesia Pada Kabinet Indonesia Bersatu II Pernikahannya dilakukan pada tanggal 26 Juni 1999 ini telah dikaruniai seorang anak Janka Amorete Fatima Sharif Artis peran Arumi Bashin menceritakan perubahan yang dialaminya Usai menikah dengan Emil Dardak yang kini menjadi pejabat Awal-awal menikah, Arumi mendampingi Emil menjadi Bupati Terenggalek hingga 2019 Sekarang, Arumi mendampingi sang suami yang menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur Menjadi seri kepala daerah, Arumi mengakui awalnya kerap canggung dengan perubahan yang dialaminya Arumi juga kini lebih sering menggunakan bahasa formal saat mendampingi sang suami bertugas Terima kasih telah menonton!